Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini, kita akan belajar bagaimana caranya untuk me-backup dan merestore database postgres Namun, database postgres ini itu ada di dalam docker container Nah, bagaimana caranya kita me-backup atau merestore data dari database postgres tersebut Kita simak video atau langkah tutorial pada kali ini Oke, kita disini menggunakan docker kompos Docker kompos Disini ada dua, yaitu image dpeg pgadminpad dan juga image postgres Pgadminpad ini sebagai UI atau tampilan website Yang sangat membantu untuk memanajemen data yang ada pada database postgres ini Nah, disini kita port forwarding atau membuka port yang semurna dari 80 Jadikan 8000 untuk di local machine ini, di public istilahnya Lalu, untuk yang postgres, menggunakan image postgres default dengan versi latest atau yang terbaru Portnya sama, kita buka 5432 Lalu, informenya disini user postgres dan password 1-4 Sedangkan yang di pgadmin dengan email admin.example.com dan password 1-4 Nah, volume pada postgres ini terdapat folder ku ke data ku Maksudnya apa? Folder yang ada di local machine atau laptop saya Itu ada yang namanya folder ku Nah, ini Gunanya apa? Ketika kita menjalankan docker kompos ini Dua file ini nantinya itu akan terkopi ke folder dataku Yang ada di dalam container postgres Jadi, dua file ini nanti akan terkopi ke folder dataku Folder dataku ini ada di dalam container postgres Gunanya apa? Gunanya untuk menempatkan file backup maupun restore Jadi, ketika kita ingin backup atau restore Kita sudah ada folder untuk menampung file hasil dari backup maupun restore Nanti kita eksekusi melalui terminalnya Jadi, disini kita sudah ada folder ku Lalu, ini ada file backup supermark Nanti kita akan merestore dengan perintah apg restore Nanti kita jalankan Oke, jika sudah Kita akan menjalankan docker kompos ini Kita save Kita hilang Kita jalankan di terminal Ketikan docker kompos up Kita nyalakan Kalau kita up Docker kompos up ini nanti akan membuat Dua container tadi Dan juga membuat Networknya Oke, ini kita tunggu Booting Kita buka Di browser Dengan url lokal Portnya 8000 Tadi yang sudah saya jelaskan Di docker kompos Oke, masih belum Masih booting ternyata Oke, ini sudah Berhasil Kita akan login dengan Admin At example.com Yang ada pada File Docker kompos tadi Passwordnya 1 sampai 4 Nah Kita sudah berhasil Masuk ke Pgadmin Kita belum ada server Kita add new server Name nya Test Lalu kita Buat Ini Jangan lupa address Address itu adalah Alamat IP dari Lab Device kita Nah Ini IP nya Yaitu O06 Ini adalah Local Local Machine Yang terdapat pada Laptop Dalam jaringan Lokal saya Oke Username nya Yaitu tadi Postgres Lalu Kita password 1 sampai 4 Kita save Oke Kita sudah berhasil Kita masuk ke Server Test ini Nah Disini Kita Belum Mempunyai Database Kita Create Database Semisal Kita membuat Nama Supermarket Nah Oke Save Disini Kita sudah berhasil Membuat database nya Kita masih belum Mempunyai tabel Apa-apa ya Disini Kosong Nah Bagaimana caranya Untuk kita Merestore Dari File ini Tadi File Supermarket B ini Oke Kita Akan masuk Ke Dalam Container Tadi Container Si Postgres Kita Lihat Docker Container LS Nah Ini Kita akan Masuk Ke Dalam Container Postgres Container Dengan Cara Docker Execute C Yt Lalu Nama Container Yaitu Postgres Container Pin Cell Oh Nah Oke Ini Sudah Kita Sudah Masuk Oh Salah Bukan SH Namun Pin Base Base Command Base Command Nah Kita Sudah Masuk Ke Dalam Container Si Postgres Kita Lihat Foldernya Data Baca Nah Ini Sudah Ada Folder Dataku Yang Saya Jelaskan Di Awal Tadi Bahwa Fold Local Machine Dari Nama Folder Ku Ini Nanti Akan Masuk Dua File Ini Akan Terkopikan Ke Folder Dataku Emang Ya Apakah Ada Dua File Itu Kita Lihat Dataku Kita Enter Nah Ternyata Sudah Ada Dua File Ini Istilahnya Kayak Simlink Link Jadi Ketika Kita Menghapus Atau Apa Dia Akan Berefek Pada Si Local Machine Atau Laptop Saya Oke Lalu Bagaimana Caranya Kita Untuk Merestore Dari Dari Supermart Tart Tart Ini Extensi Tart Kita Akan Backup Dengan File Tart Nah Kita Jalankan PG Restore Jika Kita Enter Maka Dia Akan Error Bahwa DB Name Nggak Ada File Nya Belum Oke Kita Apg Restore Jangan Lupa Username Postgres Lalu Pilih DB Main D Data Base Nya Tadi Yaitu Supermarket Supermarket Nah Lalu File Yang Ingin Kita Restore Itu Terletak Pada Folder Mana Yaitu Folder Data Q Terus Nama Filenya Super Mart DB Dot Tar Kita Enter Nah Sudah Ya Lalu Kita Akan Cek Di Back Admin Kita Ini Dulu Kita Buka Lagi Oke Ini Refresh Nah Supermarket Supermarket Table Table Oke Sebentar Kita Connect Kembali Oke Oke Teman Teman Disini Sudah Ada Masuk Kedalam Database Supermarket Ini Kita Bisa Lihat Misal Tabel Customer First Nah Disini Kita Sudah Bisa Melihat Datanya Ini Kita Sukses Untuk Merestore Database Lalu Bagaimana Caranya Kita Akan Membackup Data Data Ini Yaitu Dengan Cara PG Dump Ternyata Fatal Harus Ada Username Sama Nama Database Oke PG Dump Lalu Kita Akan Min Slash Min U Postgres Lalu Kita Pilih Database Supermarket Kita F Untuk Extensi Tar Kita Pilih T Lalu Kita Akan Taruh Kedalam Folder Data Taku Dengan Nama Backup Supermarket Dot Tar Nah Ketika Saya Mengenter Maka Dia Akan Membuat File Tar Ini Kita Enter Oke Ini Daerror Ternyata Tidak Pakai D Kita Enter Kita Hapus Min Tanda Hubung Tadi Nah Dia Sudah Berhasil Membuat File Tar Kita Cek Di Folder Dataku Nah Sudah Ada Ini Backup Supermarket Tar Jika Kita Lihat Di Folder Machine Kita Atau Folder Lokal Kita Itu Ada Backup Supermarket Dengan Masih Lock Tidak Bisa Dibuka Dia Harus Memakai Sudoh Untuk Me Write Ini Hanya Read Only Sedangkan Ini Kan Bisa Read And Write Oke Kita Sudah Bisa Membuat Backup Dan Restore Database Seperti Saya Bilang Tadi Jika Folder Utamanya Yaitu Dataku Kita Bisa Mengubah Ke Folder Semisal Kita Gak Ada Kasus Gak Ada Folder Folder Aku Tadi Jadi Semisal Ini Saya Jelaskan Ulang Kita Ambil Kasus Semisal Dalam Kasus Ini Tidak Ada Namun Kita Perlu Data Ini Backup Ini Untuk Meng Kopikan Kopikan Ini Kedalam Laptop Kita Atau Majin Kita Bagaimana Caranya Yaitu Dengan Cara Ini Kita Exit Dulu Kita Ketik Perintah Docker JP Lalu Nama Containernya Yaitu Postgres Container Oke Lalu Nah Kita Akan Masuk Ke Dataku Folder Dataku Ini Ini Tadi Ya Disini Kita Akan Meng-copy File File Ini Oke Kedalam Folder Majin Kita Yaitu Misal Kita Buat Folder Lagi Di Majin Atau Lokal Kita Yaitu Dengan Nama Folder Backup Kita Enter Nah Maka File Ini Akan Ada Di Folder Backup Di Laptop Kita Nih Sudah Ada Oh Saya Lupa Untuk Extensi Tar Nah Oke Kita Sudah Bisa Membuat Backup Meng-copy Kan Dari Folder Dataku Tadi Jika Kasusnya Tidak Ada Volume Yang Terkoneksikan Atau Ter-link Kedalam Local Majin Kita Atau Laptop Kita Nah Juga Sebenarnya Demikian Semisal Kita Akan Membuat Backup Tar Ini Masuk Kedalam Folder Dataku Bagaimana Caranya Nah Caranya Yaitu File Ini Backup Tar Ini Kita Rubah Backup Lalu Yang Ini Kita Akan Kopikan Backup Backup Ter-tar Nah Disini Kita Akan Meng-copy Kan Backup Tar Ini Kedalam Container Dataku Dengan Nama Backup Tar Kita Enter Nah Sudah Berhasil Lalu Kita Akan Masuk Kedalam Folder Ini Kita Lihat Nah Disini Sudah Masuk Ya Ter-kopikan Backup Tar Kedalam Container Si Postgres Jadi Local Machine Akan Meng-copy Kedalam Containernya Jikalau Itu Tadi Tidak Ada Volumenya Dalam Kasus Lain Jadi Kan Ada Dua Opsi Opsi Pertama Yaitu Kita Menggunakan Volumen Sini Lalu Opsi Kedua Yaitu Kita Menggunakan Docker JP Atau Docker Copy Meng-copy Oke Cukup Sekian Dari Tutorial Ini Kita Sudah Bisa Merestore Dan Me-backup Data Pada Database Postgres Yang Ada Dalam Docker Container Oke Sekian Dari Saya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Karena Ini Juga Saya Lagi Belajar Terima Kasih Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima